Coba Top Ini tanda muslimat itu harus semangat kayak gini Gak ada Top Sama yang nikah sama Mas Sumiran udah lama? Sudah lama Sudah 12 tahun 12 tahun? Saya non muslim dulu Oh dulu non muslim Terus Apa namanya Masuk islam nikah sama Mas Sumiran ini udah masuk islam belum? Belum Oh nikah sama Nikah sama Mas Sumiran ini langsung Wah alafah masuk islam Wah tepuk tangan Tepuk tangan Inggrisnya pateng pecotot Lo pakaiannya perempuan itu kan aneh-aneh Lo laki-laki mulai dulu pakaian ya kayak gitu Tidak aneh-aneh Lenggan pendek, lengan panjang Pakai kerah Tidak 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 Masya Allah Tiap minggu ada model lanyar Kadang ngisore landung Kalian ngisoreh lemah Tapi beli aneh Tawur tembus sidrotul muntah Hati-hati Yang kedua Kok Kok Penyebab Wanita masuk neraka itu karena Hunna Yakfurnal la'na Wayakfurnal asyir Kurang pandai matur suwon Kurang pandai berterima kasih sama suami Makanya tadi sebenarnya Apa namanya pelajaran luar biasa dari bu Hacah Elviana tadi Luar biasa Bagaimana beliau Begitu hormat Begitu setia Begitu patuh Begitu memuliakan suami tercinta Sehabis mondok Ya namanya manusia hidup menjalani ujian no Bu Bu Kurang menghormati suami Terlalu berani Terlalu berani sama suami Bagaimana menjalani ujian no Bagaimana menjalani ujian no Bu Tolong Tolong Wang Lanangnya juga diwaneni bu Tolong 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 Soalnya Wang Lanangnya Orang usah diwaneni ya lo Was kalah Apa maneng bu Waneni Cepat mati bu Jumbo Kemurusan Wang Lanang Orang usah diwaneni sama istri lo Was kalah Apa maneng Saya punya temen Titelnya keren S2 Timur Tengah MA Jadi di belakang namanya itu ada titel MA Lengguna kuning ngomah diseneni bu Juni Isau mudun kaya bocah MI Bu Bu Profesor Profesor Digetak bu Juni Isau luluk kaya ratamat SD KB Kiyai Yang Kiyai Kiyai Ketak Alim Pengalaman Wawasannya luas Nek ceramahi Cetar Membahana Menggelegar Mampu membius puluhan ribu jamaah Wih Nek neng jobo Nek ngomah Neng ngarepe bojo Ilang kiyai Nek karek goblok Rumah kamu Kiyai Neng ngarepe bojo Neng terus Puwinter Sondalili Coba Ditebak Saya kalau di rumah Kira-kira lebih sering Nyeramai istri Apa Diceramai Seratus Loh sama Nanggep Wang wedo Nek wis Dirabi Kiyai Terus Jadi Wang wedo Seng Api Mano Terus Suwali Wah Kalau jalan Di depan suaminya Mbungku Mbungku Kan suaminya Kiyai Terus Lek ngomong Karo bojo ini Bosong Kelamit Punopo penjenengan Batik Ngerasa Akin dahar Sak menikah Ngu Ngerasa Nol langsung Rasa Keplok Lucu Iki Ayo Korban Nih Uleh Kadung Yusung Ngalang Ngalah Ngalai Nggak Boleh Kamu itu Istri Istri Bicara Lebih Keras Suaranya Daripada Suami Dilaknat Semua Makhlu Nggak Boleh Gitu Kanjung Nabi Kan Wis Da nabi-nabi apa gak usah nabi-nabian ngonosek diwane nih bu bu sekali lagi aku pesen bucuknya ucuk diwane nih gak diwane nih loh sekalah apa mana lah kalau bisa sampeyan itu ngomong sama suami itu baso bu ada jawa nah iso sama ngomong karo bujoniku baso temeriki wanten wang wedok li ngomong karo bujoni boten baso lah haula walaku wajailahbillah yomboh bu li ngono baso halah kenaan wang lanang ngono dapur ane dibasani tanpa mendol dasih mendol dasih kok bingung kawitan indasih sing bendol ngoswe-swe li ane lah yombendol kabe huh pikir to bu saman pikir suamimu ilo bukan siapa-siapa wong li obroyo kerja keras gak karo-karuan begitu dapat duit diket no sampeyan iku duduk apa-apa mu saman digawek ke omah ditukok ke kendaraan ditukok ke kelambi ditukok ke kalung ditukok ke gelang pikir toh pikir biar rela pisah dari keluarganya demi dirimu ngono ngono kombok seneni mulani roto-roto matini disik wang lanang timbang wang wedok luk temeriki jumlah duduk karo-roto katah pun di yang menukui sebab kaken diketai karo-roto berikutnya berikutnya ini ada kaitannya yang ketiga karena perempuan itu maaf-maaf badhiya tulisan gak bisa juga ini lho bu ngisori rung petang senti umumnya wang lanang karo wang wedok omongannya diketai wang mulani lah enek wang kakek yang ngomong diara ini wang lambe wang wedok ini sakruwe meripate diomong rapate mikir mulani wang wedok ini kakek yang diomong lu kakek yang diundang ngaji dikakek yang diisi diomong kakek yang diurang patek payu yang menukui acara urung mulai kakek ketorong jangan makan panitia kakek yang telat ya diomong kakek yang jual mahal senengannya jadi tentenan kok ceramah ya diomong ceramah ngatok kalau enak lunggu ikur simpuk ini lunggu gerugalan bokong panas gak karo-karuan ceramah rawis-awis kok ceramah sedilu ya diomong diundang aduh-aduh kok jawa timur ceramah dilu kayak pitik nalik ceret tinggal mulai nitik sangut enak sih ngomong ini wangi nganggung gudung coklat nanti ceramah banyak humor ya diomong itu kayao pedagilan ngajuk cengengesan nanti gak dikasih humor ya diomong ngajuk matang ngayudun apa yang jeblos kalau ini ngadepi orang datangi acara manten keadaannya manten kayak diomong mantennya yang lanang bagus masya Allah kayak film india pantas serasi yang lanang bagus yang ya Allah ya Allah sampai ngelus dodo ngantin wedok lo ngipi apa kok bisa gelem dirabi bekakas apa apa mana yang lanang ngelak yang wedo elek lagi kita inna lillahi wa inna ilahi roju ngantin ngantin yang lanang ngelak yang wedo elek ini sholawatan gendere biasa ya semangat yang mau sholawatan apa dengan tangan muta yang nang ini gak apa sempat dengan jauh apa sama yang yang kedua yang kedua biwasfiha bintan wanita sebagai anak perempuan ini Islam memandang wanita sebagai anak perempuan ini lambang keberuntungan simbol kebahagiaan termasuk salah satu tanda orang yang akan menjadi ahli syurga itu anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki halo saya tidak bermaksud mengarani mengarani bahwa anak laki-laki itu jelek enggak tapi Islam sangat mengangkat perempuan tanda ini orang yang harap melebus warga anaknya yang wedo yang lanang bukan berarti anak lanang ngelek kenapa begitu bagi orang tua merawat dan mendidik anak perempuan itu pahalanya lebih besar daripada merawat dan mendidik anak laki-laki kenapa soalnya merawat dan mendidik anak perempuan itu lebih membutuhkan perhatian khusus betul betul sampean sebagai orang tua podo-podo anak keluar rumah luih kepikiran anak lanang apa anak wedo tempat berkumpulnya syahwat hati-hati hati-hati jujur saya kenapa lebih sering menghadap ke arah sini daripada ke arah situ mohon maaf karena di mata saya beda kulon itu naik nyawang sebelah gini padang jinglang bisa celing merasanya tapi arang-arang saya noleh ke situ belereng meripatku burek-burek entah saya sendiri bingung ada apa dengan mata ini makanya betul kata Syedina Ali yang menyehatkan mata itu ada empat tolong diperhatikan yang suka sakit mata pertama melihat tulisan Al-Quran melihat tulisan apa bu ya yang sering sakit mata diantara terapinya sering-sering lah pakai melihat tulisan Al-Quran membaca Al-Quran orang dulu itu sampai sepuh pandangannya masih tetap tajam masih tetap awas tinggal itu kiai-kiai bunyai-bunyai mbah-mbah kita yang sepuh-sepuh dulu itu gak pakai kacamata kok awet pandangannya kenapa rajin baca Al-Quran sekarang udah jarang jarang maaf artinya apa baca Al-Quran sekarang itu jarang pegang mushaf kalau orang dulu mau baca Al-Quran wudu kemudian menyekel mendeme sambil bawa Al-Quran wudunya barokah pegang Al-Quran barokah lihat tulisan di mushaf Al-Quran barokah sekarang jarang yang kayak gitu karena di HP udah canggih ada aplikasi Quran jadi orang mau cari ayat Quran itu gak usah pegang mushaf udah pokoknya ngoleh ini aplikasi HP bahkan sambil tutetot brod nah ngentot tergantung ukuran bokong kalau bokongnya kecil tipis yang tanggung tet bokongnya gede kamu mau cokoran kamu ngentot ngentot sekarang halo halo ini yang menyehatkan mata terapi melihat tulisan di mushaf Al-Quran melihat tulisan Al-Quran pakai mushaf gak pakai HP halo yang kedua melihat penghijauan di pagi hari sering-sering melihat penghijauan di pagi hari yang ketiga melihat air jernih yang mengalir air jernih yang mengalir itu terapi menyehatkan mata yang keempat melihat perempuan cantik nyehat meripat mulanya wang laneng kok bojone elek gampang loro bele teliti ngomai ngoseng wedok arah rupa rupa uang saya alhamdulillah sehat soalnya tiap hari ketemu sama i love you semuanya i love you halah yang tua rosa gila nih khusus yang nom lo untung pasangan melok melok gini kesenggol perotol gak untung mu subhanallah habis kamu disitu sih maaf ya aku tahu kamu juga pengen ngelihat aku banget udah lama memendam merindu ntar deh tak panggil kesini udah sekarang iyo iyo yang ketiga ini penting rumah ini biwa meneng atau meneng moga-moga putranya katah lo kok mau ini perintahkan dikongkong anak-anak saat mungkin rumah ini mungkin mungkin ada yang nakal tapi yang lain bisa memberikan syafaat orang tua ini bener loh banyak anak banyak asli ini bener mulanya kiai-kiai itu roto-roto anaknya umumnya soalnya kiai itu sarungan pejabat-pejabat paling dua tiga soalnya celonohan sarung itu kan praktis ekonomis elastis isis walgelis yang ketiga waktunya tinggal sepuluh menit nah terus ini nanti sampai jam berapa saya sih sebenarnya pengen berlama-lama sama kamu tapi saya habis ini harus ke sana lagi terus nanti malam sana lagi masih besok ke sana lagi ngelinding pokoknya saya yang ketiga piwas fiha zaujatan wanita sebagai istri pendamping suami punya tugas 6M berapa bu mohra semangat 6M bareng nah tak wocong kotirokno oke melumah mengkurep melebu metu melek merem bareng ini tugas istri kepada suami adalah 6M melumah mengkurep melebu metu melek merem bareng alhamdulillah nanti nyampe rumah bu muslimatan nengdi suci saka bupaten yang ceramah apa abah anza ngaji apa melumah mengkurep melebu metu melek apal muslimat pikiran mu ojong ngeres pertama melumah wong wedo wikudu pinter melumah melumah itu artinya terbuka ya ya iya melumah itu artinya terbuka kalau sama suami jangan ada yang ditutup tutupi terbuka kalau duit belanja masih ada saya bilang masih ada umumnya enggak kok duit belanja lho send duit ditekone sing lanang duit belanja ya sentai duit dine saya ini apa larang saya nggak ngerti sampai an saya belanja duit menunggu oleh apa saya saya melihat saya seri karuan yang saya ini belanja tambah tambah padahal masa enak saya dine sana rumah sana sama dari orang wadah enak bingung duit duit kuih jenanya tak membayar tpq bareng ngonok yang anggur duit kuih ada iki sumbangan anak sekolah surah enak toko kabupaten sama kita tiwong laneng orang ngerasa nopo lewong wedok kok buk kalau duit belanja masih ada bilang masih ada terbuka jangan ditutup-tutupi enggak usah bohong lebih bilang kayak gini istri suka bantah alalawang weda ora bohong piawong itu orang apusipi wong belanja ngapusi kok duit-duit rong juta ngonokong akunnya ya Mek 1.500.000 yang 500 yodi Hai eh kenapa suami kadang-kadang bohong sebab istri juga suka apalagi urusan duit laki-laki itu sadar betul duit ini es kadung melepunogone bendahara umum metune wong laneng ngarep ngetono duit ikutunggi proposal seko padahal sing kerjok poh lah enggak karu-karuan itu suami begitu dapat duit dikasihkan istri suami mau ke warung minta duit ke istri lo sampai ngemis ngemis manfaatkan mustah meneng toh jadi sampeanku misalnya punya duit dua juta Pak yang 500 ribu masuk kopiah jadi nanti kalau ada keperluan pribadi enggak usah lapor bendahara umum cukup urusan dengan departemen perpecinan Pak Pak tapi hati-hati nanti malam ada operasi kopiah Hai makanya menengok yuk ganti tempat ganti lokasi cari lokasi yang aman jadi harus ada duit lanang soalnya duitmu newes kecekel ngunu-ngunu kuih ya Allah Pak metune hangel woi ibu tolong melumah artinya terbuka sama suami jangan ada yang ditutup-tutupi dan yang kedua mengkurep mengkurep itu artinya menutup kejelekan-kejelekan suami suamimu itu uang bu Hai jenisnya uang di apa-apa no ya tetap yono api yono sama ada pengen buju sing orang noele ojo rabi wong yo cagak listrik kita latinono buju muka uang bu mesti yono ele e sampai yang nenggolek sing komplit rangiro nemu eh ngapun ten walaupun udah dipanggil ustadz Kiai sampai yang pikir terus rawno ele e api kabeh oh enggak usah pretlong wez mewakili tabelini walaupun misi tidak Kiai bu le rumang samune WC adik kia itu api tok rawno ele ee mator swon saya gak usah ngejontoh wong lio elekku yuk wakeh bu sakingan ini sampe orang ngerti mulai ini sampe ngelem rungok no ceramahku soalnya sampe gak ngerti elekku yang paling ngerti elekku bujoku, bujoku rus apa-apaku makanya jujur ya saya suruh ceramah di hadapan ibu-ibu puluhan ribu, sepuluh kali lipat ini berani saya, biasa saya ceramah di hadapan puluhan ribu ibu-ibu, biasa tapi kalau di rumah saya suruh ceramah di depan istri saya seorang diri oh rawani rawani, lu mergondek ini ngerti elekku, misalnya ini pas ngambek selintut, selintut, selintut tak lunggu nih, ayo lunggu langsung tak ceramah assalamualaikum warahmatullahi saya salam belum selesai saya diperik tinggal nyingkrih makanya istri saya itu sama sekali gak kagum dengan ceramah saya belas gak kagum sore-sore saya duduk di ruang tamu itu kan ada tetangga yang muter radio pas ceramahku biar tereram aku lunggui bujuku lewat ceramah hop non ngarepku seret ceramah ngundu disenengi wong ade ceramah hop coba aku yang jawab sidik yang penting laris ngasih ngomong bujuku aku yang menengahin lambimu yang tak tapu ngasih punyaan udiaye sama sekali gak kagum dengan ceramah saya malah kalau ikut muslimatan, kayak gini kalau ada muslimatan, ikut ikut ngaji pulang biasanya FRita Abah wow yang teghi saya hamburi jaringin ingin nyingkng besa kamu obong aku sanggomong ini jawabannya dia apa seharap samian sing ngomong ya beda kok bisa, aku sang ngomong beda padahal ceramahnya enak aku, daripada kenyai tadi tapi saya sama saya ngomong ya beda coba itu mengandung ngopong makanya maaf saya itu pengen tahu ya mungkin jenengan ada informasi saya tolong dikasih info Nek sampai yang ngerti yang nak kiyai yang bisa nasihati Bujone bisa dalili Bujone tolong kalau dikabari Hai wonton itu pun di kalau tak soan kalau aku tak belajar piye caranya di wawang waduk ayah nasi langsung kuala lahu ta'ala fikidabihil garim ya Allah ya garim mengkurep nge-bunge ya Allah ranyau suamimu itu semakin tua semakin Hai sopomuniloyo mau semakin nampak kekurangannya bu Hai orang sempurna kadang wong Laneng oleh bagus ya bagus ganteng tapi raga kalau beli duit yang ngepen duit bojo pemandangan Oh no wong Laneng pinter kerja duit ya akeh sugi tapi rupanya yuk lorek-lorek anggururep lumayan kena enggak pesugian kadang gede dua gagah tapi lemes Oh no sing cili indik tapi puwinter penean Iskunukui wong Laneng sama bapak istri juga begitu Oh no wong itu kewayu tapi cerewetnya gambetai Hai ngomel ya kadung ngomel raiso mandek dituturi malah banter oraiso lerene ora keturun wawas keturun ini ngelih-ngelih senerus kemeneh ini wangi teko ini nganggur seragam muslimatan wongnya Oh no wong pedo kiwayu yora cerewet ning sakit-sakitan loro loronen nyontek no anggur partinggo nyontek no anggur partinggo nyontek no jadi wong Laneng apa yang ngegoki yang ngitung duwek se cukup gonyontek notoranec lanjut rata cukup yopray Oh no wong pedo kiwupane orayu biasa tapi sehat neng kuat ngapa-apa digotongi kabih ngusung-ngusung senengan elek tapi sehat kuat oratau loro sambel beledek ke mencelat beledek ke Halo Bapak maaf kadang wajahnya nggak cantik tapi masa ane jos gandos top markotop maknyus nek nyambel peliket kayak gitu Bapak jangan lihat wajahnya lihatlah sambelnya Insyaallah Bapak akan mengatakan Oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu ngono lho Pak kono rupane ayu tapi masa ane orang rosok ngunuki yono jangan lihat wajahnya lihatlah sambelnya eh jangan lihat maaf masakannya tapi lihatlah wajahnya kaya ngono kuih mengkurep wes nomor telu seurung rampung iki-iki bagi-bagi sarung nah pembahatan hai hai sabar terus apa melumah mengkurep melebu eh gandeng langsung melebu metu ngeloro wong wedok kudu pinter ngelebok no se to se le di nasihati suami lebok no bleng ayo bareni bareng nyaut kalau di nasihati suami lebok no nek dibelanjani suami lebok no nek dituturi wong lanang lebok no nah nes melebu wajah nganti kutah astagfirullahaladzim bu ini pemasukan penting bu jenenganku menteri perekonomian sekaligus menteri keuangan sekaligus menteri dalam negeri rumah tangga ibu namanya suami itu masukannya enggak sama bu ngelanangi ada yang masuk aneh gede ada yang masuk aneh cilai lebok jomuki masuk aneh gede apa cilai soalnya podo-podo manu yang punya sayapi loh iku ndoke ora podo ada yang ndoke gede ada yang ndoke lebok jomuki ndoke gede apa cilai astagfirullahaladzim ya manuk sing di manuk sing neng suwiwine nek manuk gagak kain ndoke gede nek manuk mprit ndoke cilai lebok jomuki gagak apa mprit jangan dipaksa ngendok sepedondoke gagak don domingo bahasa inggrisnya the double eh semua paham orang ini ibu sorry ya maaf misalnya pendapatan suami ibu itu satu bulan tiga juta empat juta ibu ya jangan over tukuk lambie sing regani rung juta setengah telung juta po klik kegeri bojomu lu wengwedok di model yang ngono kok ramikir ngapak nge rungkana kupingmu halo yang tengk tente doek kita wengwedok kok neskadung roh klambi api simer-simer ya Allah orang suami loh suami pendapatannya cuma 3 juta 4 juta kalung sepedoran tene kapal nek melaku sampai bungkuk-bungkuk orangnya ngopo-poyok dundi lu eh gandul gelang krompiong menugel-ugel sampai tekan sikut kiwatengen kejaran kepang meneki yoke kudu kipas kipas saya mau pamer gelang krimping krimping le singgahnya langsung di seleh noki Paseh Hai maaf istri membebani suami di luar batas kemampuan suami wes enggak akan pernah bisa mencium bau surga hati-hati ibu makanya melebu terus ngatur pemasukan bu keluar masuknya keuangan dan sebagainya itu tugasnya penjenengan cek cek sing nomor berikutnya terus melek merem melek dari kebaikan suami merem dari keburukan suami ibu omong no api e bujo samanku tambah api ojo diomong le e maaf panjenengan membicarakan aib suami membicarakan kejelekan suami itu dosa besar ngapun ten ibu wong lanang iku nek diomong api tambah api nek diomong le e tambah Hai ileng-ileng deh zaman kalau ditanya bu gimana kabar bapak alhamdulillah sehat bucuku kurang ngetarani itu yang ngono tapi kuat nek wiridan ngono ditakoni wong api-api bu bia kabar bapak masya Allah mba dong akno aku sabar yomba dong aku kuat yomba 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 bucuku itu dua ngomba Hai ragangan toh mba aku bolak-balik keturun pegel ngeteh di mba bu diomong api enggak eh diomong api eniku bodo karo disyukuri nek disyukuri lain shakartum Hai emang laneng sama nomong api enggak tambah HP nggak ngandel jajal go praktekno Pak apa Hai beja-bejaan yang bedoknya aku apa oleh bojo sampeyan zaman kipas bagus akas oke toh yuk biasa tapi delok reaksi nih wong laneng diharani akasnya enggak terus Hai kudu cukit cukit tengok Hai jajal bojomu bu omong l-e Pak saman kiweselek beler lho enggak terus metu tekomah kluyur 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 no perapatan lunggoh lenger-lenger nanti dihubung lalur halo halo Bapak sama kopak wong wedok sama nomongnya pede saman kiweselek ayu seragam masa ambil jentit Hai ketohnya biasa tapi kau reaksi ini dulu terus nopawan bahumbah nyapus petok apa-apa digodoh kikabeng unopa Hai sama narani ayu terus melebu bujodeng atus rusik nek kosong nganggu green tuh ambil amplas wii melebu kamar terus total tutul nung tambah hayu nunggu itu dia mau ngelak eh berupa mau ngelak beler enggak terus gelimbung moh ngobong ngobong masak moh mbah-umbah moh korah-korah moh anak nangis lo dijar ke eh kona tu silur agelem deh wisapai maghrib ngadus mah wong ngelak kok adus tambah ceto elek eh ayo diomong api eh sing terakhir nomor papat Mariki tak bagi-bagi sarung sih oke Halo Halo di lanjut bukan biwas fiha umman wanita sebagai ibu ini mempunyai kekuatan yang luar biasa pertama doanya ibu itu mustajabah enggak ada doa ampuh di dunia ini melebih doa ibu kepada anaknya terutama untuk anak-anak bu hati-hati ngomong-ngomong ucapan adalah ibu-ibu le ngomong singapi misalnya sampai dua anak kok pola ya ke ibu jangan sampai ngomong gini bocah kok pola yang ini ya Allah Oh kaya pedati apa-apa pedati maling bopi ye eh nanti dewasanya anakmu kadang iso dati maling tenang gara-gara mandi ucapanmu dewe bu podo-podong ini le Masya Allah no pola mo kok koyang ini bener berkini Arab dari bupati ngomong ya Bapak zaman juga gitu dua anak-anak pola mo kok koyang ini jadi apa nakal kok koyang ngomong nakal nanti usaha ya Allah aneh kok boleh koyang ini ake omonganmu kuek bener nih apa jadi koyang warzahid kai Oh kok pena anakmu ngomong saja menasih lewes ketok Hai berasa pertentangan dodos berondol deres Hai lho sampean kalau ngudang anak juga gitu le ngudang anak G anak ganteng anak soleh nanti jadi gubernur ya nak ya gubernur Lampung ya nak ya jangan cuma camat nak camat ya apa bayarannya Siti apa manis lurah lemok saat periode modali orang balik ya nak ya soal yang besok ini sing keplok-keplok ini radikai duit rakelem nyobres ya nak ya ibu-ibu harus bisa berperan menjadi tiga ibu secara terpadu ini diantara kehebatan wanita yang tidak dimiliki laki-laki apa itu ibu kandung ibu susu ibu guru ini fungsi utama jenengan ibu harus bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas ibu susu yang tuntas ibu guru yang cerdas ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas ibu susu yang menyusui dengan tuntas ibu guru yang mendidik dengan cerdas ketika anak di usia emas pasti anak hebat dan berkualitas nah makanya Rasulullah itu juga punya tiga ibu ada ibu kandung ibu susu ibu guru ibu kandungnya Siti Aminah ibu susunya Halimatus Andiyah ibu gurunya Ummu Aiman nah anak-anak mesuji sekarang ibunya juga tiga ibu kandungnya Siti ibu susunya sapi ibu gurunya TV sama Wifi makanya sekarang suruh ngaji fathul korek fathul mu'in fathul wahab males kitabnya naik level bukan fathul wahab tapi fathul whatsapp raudotul facebook kifayatul instagram nihayatut tiktok dia punya sanat ilmu sampai kepada guru besar fadilatilmukarrom seh google radiyallahu anhu Torikohnya Torikoh internetiyah ibu ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas ini tugas panjendengan maka tadi pahalanya luar biasa nggak ringan loh ibu kandungan semakin lama semakin besar semakin berat orang kena di seleh ke ya kok kena di seleh ke repot masak nyuci seleh ke ngurampung cendel ke meneh orang kena game rumah ampek game ring sesek game mengkurap remek bapak-bapak nggak mungkin sanggup coba latihan meteng-metengan Pak ayo latihan hamil hamilan pakai helm nggak mungkin kuat ibu susu menyusui dengan tuntas ini penting ya banyak stunting gara-gara ibu yang nggak mau ngasih asih eksklusif Alquran kasih petunjuk haulaini kamilaini dua tahun bu aturannya halo kalau ibunya berhalangan misalnya sakit atau asihnya nggak keluar disusukan ke wanita lain yang manusia Hai yang manusia nah sekarang banyak ibu-ibu yang kemenyek punya anak bayi itu hanya dikasih asih tiga bulan setelah itu tukoke pabrian yang notabene itu adalah olahan dari susu sapi sehingga banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi maka dewasanya anak yudati anak yu anak uang tapi nyusu coba sekarang tolong perhatikan perhatikan halo dijawab anak sapi namanya apa pedet anak kambing namanya cempe anak kebun namanya bedel anak manusia namanya bayi warai anak edwira robal ini belini anak sapi namanya pedet anak anak kambing namanya cempe anak kerbau namanya bedel ya anak kecowak namanya kecowak kecil Hai anak manusia namanya bayi bu tolong jawab tolong jawab susu sapi itu untuk membesarkan pet pedet betul kan susu sapi untuk membesarkan pet susu kambing untuk membesarkan cempe susu kerbau untuk membesarkan guddel susu ibu untuk membesarkan ba kok bapak bayi urutannya gitu susu sapi untuk membesarkan pedet susu kerbau untuk membesarkan guddel susu kambing untuk membesarkan cempe susu ibu untuk membesarkan bayi nah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet ini bapak hambur orang ini dia tidak besar dalam bahasa ibu tapi dia dibesarkan dalam bahasa lembu mulanya wataknya kayak pedet kaya ngaji ya malah nyelentik nyelentik sikilekan sekolah nyundang nyundang yang bapaknya kan blonconing tuker kaya ya pedet tolong ibu dan maaf itu kalau dipakai menyusui makin sehat Bu diantara sebab kanker payudara rungoknya itu ya gara-gara ibu yang punya anak bayi nggak mau menyusui itu ada sumbatan-sumbatan virus makasih enggak gelomnya soalnya tak dong eno mentek-mentek jeblos Hai gerget no kalau ini pembentukan karakter bangsa ibu wes 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 terus wes toh iya iya bagi sarung ya jadi sebagai ibu-ibu punya doa yang luar biasa maka tolong ibu tolong 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 kalau punya anak nakal jangan dihajar anak nakal lojoh ditutui mergoh anak nakal yura sebab kurang tutuan kemeriki wanten duwe anak nakal terus anaknya ditutui ngewanten terus aku takon baru ditutui hasilnya biye yom bendol tok nakale tetep nakale panggah nakal didongakne bu laporne sing duwe cinten gusti gusti paling ngampuh doa nih penjenengan anak kalau lagi tidur wensengan Fatih Hai mawon ya Allah kuliah doang ke anak kula supaya salih ya Allah taat ya Allah Alfa sebut namanya coba jenengi anakmu coba jenengi disebut ya Allah kuliah doang ke Rahmat Mirjani Al-Fatihah Hai mnum out Billahi minashim panu rojimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbil-rohmanirrahim mau liki yombidin kok iyakan abut way iya karena Steyn wach penyesualas iya kenapa tuh 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 iya kenapa iya kena saniya karena butuh iya kena saniya karena butuh iya kena saniya karena butuh iya karena saniya karena butuh iya kena sain artinya yang mantap ya Allah rahmat merjani datus akan gubernur ya Allah Allah satu-satunya mantap Hai hehehe Terus no ihdina surat al-mustaqim surat al-ladin Anam ta'alehim gharil maktubah alihim walaubta'alin Amin udah tambah alam nasroh 10 kali wes nah saman suwok nih tiupkan ke ubu-ubunya bismillah sing mantap sing yakin Allah nanti yang nyetel mrogram anak jenengan dati solih-solihah nah duwe bojo nakal podoh Hai enggak usah di omeli di omeli malah tadi sama takkan Dhani rumah no Bu rungok no rungok no saman tak sudah no rahasiannya wang lanangku ya saman wajib percaya soalnya aku suwe wajib percaya soalnya wang lanang Hai bu uang lanang yang dablek saman omeli malah jadi woi biasa pulang malam jam 12 malam baru pulang terus bu omeli ngayap hai keluyuran kelayapan terus sesu ramulih tambahan wes ente nono turunin yang di suwok eh yang paling ampuh ini bojo muturu pas mangap hai hai eh bojo muturu eno pinggiri ya Allah niat engsun dongai suparti ya Allah suparti tadi api al-fatihah eh wajah no fatihah iya kanak setain ping suwala sing mantep yakin dong enak Allah ya Allah gusti pasrah ingon ingon kulo niki gusti jenengan dan dan igusti bekakas kokoyong ini dapuran dan dan igusti walau bolin amin alam nasroh beng sepuluh suwono sebul nombon-bunan ya lo nalon beres esok siap pake bujo digarap gusti Allah bapak-bapak oke emang ke dalunek batukmu krosoisis pak berarti wadigarap bujomu di suwok mulanya wong lanang cerdas ya pasang jebakan krosar di suwok pura-pura turu padahal melek aslinya kiting ngorok-ngorok ke dapur-pura turu tanek yes dari sinelanang dang mreneo endang suwan padahal melek bareng tekan pinggir sebuah kecet aku tinggalkan Ines yang lana kudungku yu diempat tekan walau dolin bareng arep di suwok sing lana melek web orang mandi bulan ini arep praktek yang ngeten ini bujumu lali sebuah engkau bengi langsung ya engkau nangan mbak ini udah empat saya sampaikan wanita sebagai makhluk sosial wanita sebagai anak perempuan wanita sebagai istri wanita sebagai ibu, kalau bisa dijalankan diperankan dengan baik ingat, kelak di akhirat yang pertama kali masuk syurga itu siapa? laki-laki apa wanita? yang banter, laki-laki apa wanita? wanita rasulullah mau buka pintu surga kan yang pertama kali buka pintu surga itu rasulullah bersama dengan kelompok yang pertama kali masuk syurga, belum sampai melangkahkan kaki disalib sama rombongan ibu-ibu masuk syurga duluan akhirnya ini nabi bertanya ini siapa ini? rombongan ibu-ibu yang masuk surga mendahului kami asabikunal awalun siapa mereka? mereka adalah ibu-ibu yang ditinggal mati suami jadi janda punya anak-anak yatim punya anak-anak kecil dia sabar ikhlas gak nikah lagi merawat dan mendidik anak-anaknya dan mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah mereka lah ibu-ibu yang masuk syurga pertama kali pulangnya sama yang ingin goyong bujumu patah nono enggak enggak aku salah paham sampai ya enggak harus ditinggal mati suami enggak wanita yang dengan sabar dengan ikhlas mampu mendidik anak-anaknya mengantarkannya menjadi solih-solihah karena pendidik anak itu bukan bapak pendidik anak itu ibu al-um madrasatul ula ibu adalah madrasah pertama lembaga pendidikan pertama dan paling utama bagi anak-anaknya bagaimana jadinya anak-anak itu tergantung ibunya bukan bapaknya oke bungge oke bungge kalau ada kegiatan muslimatan dere oke semangat oke halo kalau ada kegiatan muslimatan dere semangat kalau sampai si wong bodoh-bodoh ini sampai gandul bunyai-bunyai dere poro kiai poro sepungun lubu benceng ten akhirat ikum botan nijen-nijen zoomaron rombongan 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 gampang sekening alam kubur takoni mungkar nakir siapa jenengmu supiah manrob buki siapa pangeranmu aku muslimat pangeranmu siapa aku muslimat malekatnya bingung saya harus ditekai wong ini oke bong halo hai semangat mawan ayo saya siapa yang berani berdiri siapa haa si kamu ya dibawa aja gak apa-apa bentar yang lain bentar ya sampaian sini sampaian sampaian dulu nah gak apa-apa si itu sebentar ini yang kudungan kerdus sini ibu 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 naik ibu ibu naik ibu naik enggak kalau gak ditunjuk enggak saya minta mic-nya satu izin halo halo mas operator mic-nya yang satu mas halo 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 mas operator ya sini-sini ibu pangkabunten izin halo 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 mas operator halo ini operator ini bentar yang laki bentar lu kekwetok kb halo ya memang acaranya wang wadok halo mas operator operatornya kok lemot ya modelnya dari tadi halo Allah ya kirim halo 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 oh operator ojo pelit-pelit tau kak rumik halo 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 setelani setelani halo 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 ibu yang dua yang dua duduk dulu yang dua duduk dulu kersani baton capek duduk dulu sampai yang duduk dulu ini jenengan dulu ayo salam dulu nyapa salam dulu ayo salamat mesuji moros seneng moros seneng gak moros susah ya memang hidup ini disuruh seneng ibu datang kesini sendirian apa rombongan sama suami sama suami suaminya dimana sekarang itu di bawah mana oh suaminya anggota banser ibu kok gak pake seragam bukan anggota muslimat masih ilegal maksudnya gini maksudnya gimana kok ilegal maksudnya kan tinggal di register 45 di register 45 terus masih terbatas oh ibu Evi ini berarti register 45 ini perlu dibinasakan eh dibinasakan perlu dibina misalnya misalnya ibu Evi datang kesana terus dibentuk belum ada rantingnya disana ranting muslimat sana belum boleh kenapa belum boleh karena belum maksudnya belum belum banyak anggotanya belum diakui yang belum diakui itu apanya desanya oh desamu itu berarti masih desa antah berantah desanya belum diakui ya 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 mudah-mudahan sebentar lagi segera diproses apalagi nanti kalau ibu Evinnya ada di bupati insyaallah beres oke saya memang kalau ke luar Jawa terutama di Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua di setiap daerah saya selalu biasa saya komunikasi dengan PCNU MBCNU muslimat fatayat yang belum ada rantingnya untuk segera dibentuk itu diantara misi saya saya selalu komunikasi seperti itu pokoknya kalau belum ada rantingnya tak paksa harus dibentuk itu nanti gitu misalnya nanti disitu sudah diakui terus dibentuk muslimatan siap enggak jadi pengurus siap tanpa digaji siap betul berjuang untuk muslimat muslimat itu gak ada bayaran gak apa-apa ikhlas ikhlas sudah tempat tangan tempat tangan untuk beliau siapa tadi panggilannya Purnia bu Kurnia Purnia Purnia ya bujani saman Banser kok boleh jadi Banser disana kalau muslimat belum diizinkan kalau Banser sudah diizinkan oh dompleng dompleng ya bener dompleng oh iya gak apa-apa berarti itu dutu seragamu ya seragamnya beli kok oh beli ikut pembaretan gak ikut sudah ya weh sebenernya ikut iya iya Banser suamimu Banser ini enak enak itu Banser kiai aja dijaga apalagi istrinya alhamdulillah oke ibu Purnia kenal nama PC muslimat NO kabupaten mesuji yang baru dilantik ketuanya namanya siapa bunda Elvi kok kayaknya nah ini kan ini pinnya pinnya udah apa itu tulisannya kader penggerak PCNU mesuji itu dapet dari mana PKPNU udah pernah ikut PKPNU yaudah layak banget jadi anggota muslimat jadi pengurus aja udah bisa sampean jadikan ketua ranting siap siap nah yowes gampang kok tak usul oke udah pernah melo PKP kok nah yaudah nanti kalau bunda Elvi nyalon dukung apa enggak dukung lah kok pake lah iya dukung dukung apa enggak dukung siap ngajak keluarganya siap bener tetangga-tetangganya iya siap kalau mau yang mau gimana caranya ngajak keluarganya caranya gimana coba misalnya jangan lupa coblos kampanye yuk pelan-pelan ini mbak nanti milih ini ya mbak nanti kalau ada calon lain ngasih duit terima aja duitnya mbak tapi enggak usah pilih orangnya pilih aja bunda Elvi ngunuh loh caranya misalnya aku mbak apa nanti jangan lupa pilih bunda Elvi bunda Elvi yang mana Elvi suka isi kan aku belum kenal misalnya bunda Elvi yang mana bunda Elvi istrinya itu loh Pak Hamami oh Pak Bupati yang baik itu yang sering ngasih yang sering ngasih apa-apa sembako-sembako oh ini berarti bunda Elvi itu istrinya Pak Hamami yang orangnya baik itu yang kalau ketemu Kiai pasti nyangoni itu orangnya oh iya iya emang bunda Elvi mau nyalon apa ya kalau bunda Elvi aku milih karena lihat Pak Hamami aja kayak gitu baiknya orangnya nah ya weh enggak tahu kok ini seragam muslimat duit itu kok bunda Elvi amin amin sudah hafal mars muslimat apa belum belum ya belum wajar memang belum anggota kok belum anggota yaudah salawat salawat anak dia hafal Allahumma sali'ala sayyidin hafal ayo coba ayo ayo bujannya banser kok ya Allahumma sali'ala sayyidina Muhammad Allahumma sali'ala salatantur rohibu watu nasitu watuhammis subihal jihad li'iyya wa'ilai dinil islam watuhammis subihal jihad li'iyya wa'ilai dinil islam rapnya enggak kuat ketinggin coba wa'idhari syairi halah tarikoti jamiyyatina datil ulama top ini tanda muslimat itu harus semangat kayak gini gak ada wa'idhari syairi halah tarikoti jamiyyatina datil ulama top wa'ala wa'ala wa'alih 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 ya ini terima sumiran yang mencelat itu banser sumiran sama yang nikah sama sama sumiran udah lama sudah lama sudah 12 tahun 12 tahun saya saya non muslim dulu oh dulu non muslim terus apa namanya masuk islam nikah sama mas sumiran ini udah udah masuk islam belum belum oh oh nikah sama nikah sama mas sumiran ini langsung mu'alaf wah tepuk tangan tepuk tangan lo mu'alaf lo mu'alaf sholawat nah dia langsung kuat nada tinggi kuat keren hee sumiran mencelat top ini semangat semangat istiqomah ya gimana rasanya setelah memuluk islam gimana rasanya alhamdulillah semua agama tuh sama yang penting kita melakukan dengan ikhlas ah 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 ajarannya baik jangan dibilang semua agama sama yang gak sama ajarannya mengajarkan kebaikan mengajarkan kebaikan gak gak bermaksud membanding-bandingkan insyaallah mudah-mudahan makin mantap eh sumiran titip iki dijaga putranya berapa dua pengen punya anak laki loh bah tapi enggak belum dikasih rambutnya itu sampai panjang hah rambutnya sampai panjang oh dua cewek semua terus pengen punya anak laki sumiran sumiran ujar gimana ujar kalau belum punya anak laki gak bakalan potong rambut eh sumiran naik dari kanan turun dari kiri turun ke kiri sumirah monggah kau tengan medun kiwo monggah kau tengan medun kiwo tapi no tengah parkir engkau naik dari kanan turun kiri tengah-tengah nggak parkir sudah loh bah us praktek ngono hahaha sudah gimana praktek gimana praktek gimana orang bilang apa udah dilakuin oh kan yang dari saya belum sumiran sumiran nanti nemui saya nanti ya kasih doanya ya iya iya nanti tak kasih doa jadi nanti kalau ini udah hamil pegang perutnya perutnya jangan kemana-mana embuh di kandang nih yuk dongoh minta Allahumma cial maafibatnya haza karan wausamihi muhammadan ya Allah jadikan yang di kandungan istriku itu laki-laki dan aku kasih nama Muhammad ini sebelum kandungan 4 bulan sebelum waktu nafkati ruh tuh diantara yang diajarkan sumiran rumah nih pengen punya anak cowok ya tak doakan insyaallah nanti saya kesini lagi ketemu saya lagi udah hamil dan janin yang dikandungnya laki-laki Amin Ya Allah Amin Amin gundul kone anak mulanang itu yang panjang rambutnya atas apa semua rambutnya nggak dipotong rambut atas oh rambut atas ya ya udah nih nanti Mas Sumiran dikasih sarung sarungnya cap apa cap mangga udah sering nonton di YouTube ya iya sering sering tiktok juga sering kan iya sarung mangga sarungnya suami saya sarung mangga sarungnya suami saya namanya yang nggak pakai sarung mangga pekok hahaha iya iya udah udah itu salim sama Bu Elvi dulu eh Makasih Bu Elvi eh 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 ini tambahin apa-apa ketemu Abah itu enak enak yang banyak ya Abah nggak usah rewel eh eh tambahin ya Abah mudah-mudahan panjang umur sehat selalu eh eh tak tambahin lagi ya apa semoga semakin jaya rongato sewe jaya hehehe eh eh nanti sarungnya kasih sumiran top apa nanti ayo itu siapa namanya beliau bapak ayo ayo namanya siapa ayo rahmat rahmat mu eleng-eleng Nikita Mirjani rahmat rahmat Mirjani itu pinggir jalan itu loh banyak fotonya iya kan baru lewat aku jauh rumahnya oh baru lewat berarti di sekitar tempat tinggalmu belum ada belum belum ada Bapak Mirjani disana nanti dipasang ya udah saling sana lumayan dapat tambahan ya jendang ayo ayo loh wes enak wes batibati berondol pirangkesok ya udah makasih g ha ya udah matur sun saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya Aisyah saya dari kampung agung dalam kecamatan Banjarmargo oh tulang bawang tulang bawang ya gak apa-apa tulang bawang terus anu organisasi muslimatannya ikut gabung sama Masuji enggak sendiri-sendiri beda oh sendiri-sendiri disana kami kecamatan Banjarmargo berarti yang rombongan pakai truk itu ya pakai bis pak oh pakai bis tak pikir pakai truk sampai mbek hehehe ini muslimat itu hebat-hebat numpak truk sehat-sehat ditupang mobil api di AC malah mabuk rombongan naik bus berarti berangkat berangkat dari rumah jam berapa jam 7 pagi pak jam 7 pagi sampai sini kok bisa di depan situ iya nyerobot-nyerobot pak oh nyerobot-nyerobot sampai di sampai direwangi kudungan pakai kardus kayak gini betul pak berapa orang rombongannya satu bis banyak pak sama ketua PAC kita oh sama ketua PAC kita ikut juga tepuk tangan untuk ketua PAC-nya terima kasih di koordinir ibu Sinta maturusun bayar berapa tadi sampaian enggak bayar pak gratis dari ibu ketua PAC Masya Allah tepuk tangan untuk ketua PAC ini ketua PAC keren jadi kalau ada pengajian rombongan muslimat gratis kusang bayar bener di tempatku lo masih bayar urunan saking pengennya ikut pengajian ikut muslimatan urunan ini dibayari sama ketua PAC-nya kebetulan ketua PAC itu punya CV bis pak Alhamdulillah Bisenopati namanya iya 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 malah di sponsor nih ayo 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 semoga muka barokah pokoknya ditengke ini barokah ayo tahu nama ketua eh nama ketua pimpinan wilayah muslimat NO Lampung siapa namanya kalau gak tau lah kok ngaku aja yang baru ketemu pertama kali udah tahu itulah tulisannya nengku-nengku loh dokter anda Ita Nahdia dokter anda Rita Nahdia hehehe Nita Dita Oh kipur rontok-buddek makanya agak geser ke sana asyik asyikah ya udah orangnya yang mana nah yaitu yang paling cantik cewek kok dah kalau calon gubernurnya namanya siapa Oh Pak Mirjani gitu Pak terakhirnya saya ingetnya Pak Mirjani yaudah Pak berarti perlu terus dikejarkan Pak supaya supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat elektabilitasnya harus naik lagi Pak terutama ini yang didukung oleh orang melarat-melarat ini mesti dati Pak ya yang didukung orang melarat-melarat karena mayoritas mayoritasnya melarat Ibu Halo ayo maras muslimat apa enggak ayo maras muslimat lo kok gimana pertamanya lupa malah saya yang muslimun no ayo tanya sama Bunda Elvi tanya marilah kaum ibu muslimat pengemban pembawa amanat Hai apal ke sebenarnya apa tapi kalau di atas panggung kok jadi lupa bukan yo apale perkara bareng-bareng ini sendiri berarti belum hafal udah pokoknya kalau ada kegiatan muslimat semangat ikut ya ya udah matur suan ibu udah ini ke salim karu ibu eh karu Bunda eh sarung nopo beton ya tak kasih sarung ayo kata-kata dulu toh sarung mangga ya sarung mangga dipakai sarung mangga dipakai juga dipelorot ngono kok apa-apa-apa yang susur bikin kata-kata kok sarung mangga dipakai suami saya dan bapak-bapak semua cakarep Hai mungkin enek bocah tak kongkong ngono malah sarung mangga adem di burung ngono gendah bocah ya udah ngono salim ayo kamu dok Hai ah makasih eh Pak Gubernur ini kok lupa pura-pura nggak mau eh ini bentar ayo ini doakan iya sebentar nanti habis ini matur suun terima kasih terima kasih untuk Pak calon Gubernur semoga apa yang dihajatkan terkabul sukses untuk semua yang dihajatkan ya Pak ya bisa jadi apa itu namanya gubernur yang bijaksana yang menghayomi ya Pak ya enak modal 100.000 jadi gubernur Oh iya modal 200 ya Pak ya udah lagi bu Elvin itu juga akan dulu untuk bu Elvin semoga menjadi calon bupati nggak calon langsung menjadi bupati yang memilih yang bijak yang bisa mengayomi seluruh yang suji mana mana tentunya ya udah satu sewa kok iya iya tak kasih gitu udah udah sama kayak temennya lapang enggak itu tadi mau itu tadi mau alaf terus nyanyinya lama sesuai amal perbuatan dah ya sama-sama no wez itu aku lewati itu yang itu itu lewati itu bahaya itu musuh saya itu kemarin ketemu saya pelit aku masih ingat aku Bunda Elvi lo mau ngasih saya itu bilang nggak usah bu nggak usah bu tuh wek nggak akan aku lupakan kamu Hai hehehe saya kita di mc gua ya mc ini kayaknya istana kepresidenan hadirin yang berbahagia top keren kamu namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namamu panjang banget ya namamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namaku Citradita Klarisa Ya Allah Citradita Leni Mirafia Citradita Klarisa Citradita Klarisa Citradita Klarisa Citradita Klarisa terus Hai Citradita Klarisa Nah yowong bayi waduk lu jenengnya Pak Ennah itu popo tunai Citradita Klarisa kamu sekolahnya dimana ISD 9 Pancadaya kelas berapa nak kelas enam berarti sekarang kamu bolos enggak libur kan sekarang full day Oh kalau full day ini sekarang hari apa hari Sabtu Allah ya Karim lupa aku sampean Oh Sabtu Minggu libur ya ya pinter ini sekarang berarti tahun ini udah lulus ya melanjutkannya kemana mau ke pondok bener ya di Lampung apa di Jawa di Lampung gimana Mondoknya di Metro bener ya udah daftar udah daftar udah udah diterima udah berarti siap jauh dari orangtua siap setahun sekali baru dijenguk sama orangtua iya nggak boleh bawa HP iya bener-bener siap gudikan eh enggak ya kalau bersih yondak cita-citanya pengen jadi apa coba pengen jadi kayak apa Anza biar duitnya banyak hahaha nek payu mau cita-citanya kamu jangan biar duitnya banyak biar inti syaruh ilmi biar bisa menyebarkan ilmu Emang kamu udah pernah ikut lomba pidato udah ke Kabupaten juara satu Wah tepuk tangan Ibu ini bibit ini ibu sekabupaten juara satu tingkat SD ya mewakili sekolahmu mewakili kecamatan Iya mau Oh mewakili kecamatan udah udah pernah juara satu jangan-jangan juara satu dari belakang ya waktu itu besertanya berapa waktu itu seluruh semua kecamatan ya kamu juara satunya Iya pakai bahasa Indonesia bahasa Lampung apa bahasa Jawa bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Indonesia coba sekarang pidato lagi apa pengen denger panggilannya siapa kamu citra 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 kayak hand body aja nunggu ayo 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 mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh hijau-hijau daun sawi daun sawi jatuh kekali mentang-mentang diulang saya bukan anak bupati jawab salam saya kok lemah sekali wewe diulang lagi pantonya diulang lagi hijau-hijau daun sawi mentang-mentang saya bukan anak bupati emang iya kita bukan anak bupati terus gak direken sama mereka diulang lagi diulang hijau-hijau daun sawi daun sawi jatuh kekali diganti diganti hijau-hijau baju muslimat mesuji ganti gunung hijau-hijau baju muslimat mesuji eh terus dibuang kekali terus terus bajunya jatuh kekali eh yaudah mentang-mentang saya bukan anak bapak bupati jawab salam saya kok lemah sekali emang kamu anaknya siapa Hai anaknya ibu umum nah ya bapakmu bapakmu kerjanya apa nak kerjanya di PT di Kalimantan Oh bapakmu kerja di PT di Kalimantan ibunya ibunya guru ngajarnya dimana di SD lima pancajaya Oh kan ini kamu kok lemes sekali Hai mentang-mentang bukan anak bupati lemes sekali apa memang kamu mau jadi anaknya Pak Hamami mau ya mau mau ketambahan nanti kalau anak asok kamu berprestasi nanti kalau kamu berprestasi jangan khawatir ada kamu ada dapat beasiswa nanti dari ibu bupati nge-ibu nge iya kamu nanti berprestasi jalur prestasi kalau nggak dapet nanti apa yang ngusulkan beres pokoknya buktikan prestasi kamu nanti kalau ibu ngasih Pak Hamami ngasih mau malah kamu biayanya ringan dapat uang saku tiap bulan Oke ayo lanjut Assalamualaikum udah salamnya langsung bismillah Alhamdulillah yuk Alhamdulillah Alhamdulillahirobilalamin assolatu wassalamu ala asrofil ambiai wal mursalin wa ala alihi wa sobi ajamain amma baktu yang saya hormati Aba Anwar Zahid orangnya mana ini Hai mana Oh ya udah dari mana itu dari Bajonegoro Jawa Timur Oh ya udah biar kamu tahu peta wilayah Indonesia terus yang terhormat Bapak Ibu tamu keundangan dan yang saya sayangi teman-temanku semuanya calon gubernur sebut biar dapat sangung kalau enggak disebut nanti enggak dapat yang terhormat Pak Rahmat Mirzani yang tersumat yang terhormat Pak Ahmad Mirzani Pak Rahmat Mirzani yang baik hati yang baik hati yang dermawan yang dermawan yang suka ngasih duit saya yang sedih cepat yang suka ngasih duit saya siapkan Hai ayo ini dihormati juga Bunda yang saya hormati Ibu Elviana yang bakal jadi Bupati Amin waskapai waskapai kesuangan ayo cepat Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang manatlah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat teriring salam marilah kita senjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang mana kita nanti nantikan syafatnya dikla yaumul kiyamah Amin Amin Ya Rabbal Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan jujur berbakti kepada kedua orang tua tapi sebelumnya saya mau tanya nih dijawab ya Pak dijawab ya Bu dijawab ya teman-teman siapa yang mengandung kita siapa yang melahirkan kita hayo siapa yang mendidik dan mencari nafkah kira-kira kita bisa belum ya membalas semua kebaikan kedua orang tua kita hadirin rahimah kemullah sedangkan ayah mencari nafkah dan rezeki yang halal dari pagi sampai sore bahkan sampai malam hari meski terik matahari membakar kulit meski hujan membasai tubuh mereka tidak menghiraukannya semua demi anak-anaknya yaitu kita semua Bapakmu sampai ke Kalimantan penuh penghayatan eh bayang nih malah hireng saya gino kono demi kamu Bunda mu ikut gak mana orangnya Oh ya itu lihat Bunda mu merana terus dari urayan di atas japat disimpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib tak peduli siapa orang tua kita apa pekerjaannya yang kita panggil enggak harus jadi bupati ayahmu kamu kayaknya kok pengen jadi anak bupati gitu kamu berprestasi nanti diambil menantu sama Pak Hamami tuh caranya lanjut Hai sengaja tak goda saya pengen tahu kekuatan hafalan dia Ayo lanjut ya dari urayan diatas japat disimpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib tak peduli siapa orang tua kita apa pekerjaannya bener yang kita panggil ayah dan ibu di rumah mereka lah orang tua kita dan jangan pernah kita menyakiti hatinya hadirin yang saya hormati marilah bersama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita Hai a'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim yang artinya ampunilah aku dan kedua orang tuaku kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil ingatlah ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua sayangilah ibumu seperti lagu Haji Roma Irama eh lagunya Bang Haji kamu mau nyanyi judulnya apa Hai le judulnya apa Oh judulnya Hai manusia ya yang di depanmu ini bukan manusia kok Ayo coba Hai manusia keren Gengeng Hantu ngikutnya dan membesarkan mu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya tepuk tangannya mana nih ya kamu ceramah bisa nyanyi bisa ya sekarang ditutup sayang keren kamu sebelum selesai ada saya ada pantun loh ya pantunya jangan sawi lagi ganti buah mangga oh mangga saya gimana kayak sarungku eh bentar Kenapa harus mangga sama pepaya kamu suka buah-buahan ya yaudah lanjut buah mangga buah pepaya jika dimakan enak rasanya cukup sekian pidato saya semoga bermanfaat untuk semua nah tepuk tangan buah mangga buah pepaya jika dimakan enak rasanya kalau tidak bosok Hai top kamu top sitra bener udah keren kamu ya Eh ibu mohon ikhlasnya hadiah suratul Al-Fatihah ini tadi ada jamaah muslimat seorang ibu yang eh tadi beliau ikut bermajelis bersama kita kemudian sakit dibawa ke rumah sakit dan Allah menyayangi beliau yakin beliau syahidah ya mati di majelis ilmu di majelis tikir majelis doa semacam ini dihukumi mati syahid beliau bernama ini almarhumah berarti ibu sumini binti kromo sumita mudah-mudahan dan kita yakin beliau khusnul khatimah semoga semua dosa-dosanya diambuni Allah amal hasanah amal kebaikannya diterima Allah diselamatkan dari fitnah dan adab kubur dibebaskan dari seksa neraka dimasukkan ke dalam syurga Allah al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imanikiyomiddin Iyakan abidu Iyakan astainuh dina suratul suratul lalatina annamta alihim khairil mautubi alihim alaqbalin robifirli wali walidaya walil muminina amin ya rabbal alamin selanjutnya citrat duduk dulu kamu sayang duduk dulu ini saya baru dikasih instruksi sama Bu Elvi baru dikasih instruksi Kenapa enggak tadi tadi jadi ada permohonan dari panitia untuk infak keliling untuk pembangunan masjid ya ini namanya NU itu singkatanya menarik urunan jadi ya Bu Evinya ngasih tahu ke saya enggak tadi tadi tahu kayak gitu kan tadi jamaahnya masih lengkap di pertengahan ceramah tadi Ayo Ibu sambil kita sama-sama baca sholawat asgil Ibu siapkan infak terbaiknya enggak malulah kalau gelangnya banyak kalungnya besar kok infaknya cuma 5.000 malu pokoknya yang di bawah 50.000 padahal kalungnya besar gelangnya banyak biasanya ini nanti nanti ada masalah entah kalungnya putus entah gelangnya hilang tapi kalau ngasihnya banyak Insyaallah rezekinya dikasih melimpah sama Allah ini juga menjadi benteng penyelamat dari atap kubur ini juga menjadi benteng dari api neraka sedekahmu penyelamatmu penerang di alam kuburmu pengantar menuju syurgamu Allahumma salli'ala Muhammad monggong Departemen Pengemisan keliling Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa ashgilil zalimin bil zalimin Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa ashgilil zalimin bil zalimin Allahumma salli'ala Allahumma bånd ini